Indonesia segera punya kapal induk buatan PT. PAL tahun 2023. PT. PAL Indonesia, Persero, ungkap Indonesia bakal memiliki kapal induk militer sendiri tahun 2023 mendatang. Kabar tersebut diungkap oleh Direktur Utama PT. PAL Indonesia, Persero, Dr. Kaharuddin Jenotmeng. Sosok kelahiran Surabaya yang lama berkarya di Jepang tersebut mengungkapkan kemungkinan militer Indonesia bisa memiliki kapal induk buatan dalam negeri. Dalam sebuah kesempatan saat diwawancarai oleh Kompas.id, Kaharuddin memiliki mimpi besar agar Indonesia setidaknya memiliki 10 PT. PAL. Paling tidak, ada 10 PT. PAL di Indonesia, kata Kaharuddin. Menurut Kaharuddin, DUMN sekelas PT. PAL harus melakukan perubahan total, masif dan mendasar. Tak hanya itu saja, Kaharuddin juga membongkar soal kemampuan setiap pekerja pembuat kapal di PT. PAL. Menurutnya PT. PAL sudah bisa bersaing dengan sejumlah perusahaan kapal besar di dunia. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah karya dari PT. PAL yang mendunia seperti kapal cepat rudal, KCR, dan landing platform deck, LPD, yang lebih besar dan lebih sulit dari ship lift. Selain itu, PT. PAL juga telah mampu membuat kapal selam dengan catatan zero defect meski tidak 100% buatan sendiri. Terkait perang PT. PAL untuk industri militer kelautan, Kaharuddin mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan. Yakni PT. PAL berencana akan membuat sejumlah kapal perang termasuk kapal induk sendiri. Bahkan secara terang-terangan Kaharuddin menyebutkan bahwa PT. PAL akan segera merealisasikan rencana tersebut. Setidaknya pada tahun 2023 mendatang, salah satu rencana PT. PAL yang diungkap oleh Kaharuddin itu terrealisasikan. Tahun depan kita akan first steel cut untuk fregata. Pembangunannya 5-6 tahun, ungkap Kaharuddin dikutip dari kompas.id. Terus kita juga akan meluncurkan desain kapal induk. Dari sisi geografis, Indonesia tidak membutuhkan kapal induk, tambahnya. Apalagi, pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif, bukan ofensif. Tapi ini penting untuk menunjukkan kemampuan PT. PAL. Kita sudah adakan persiapan untuk bangun kapal selam, LHD dan kapal induk, pungkas Kaharuddin. Menarik untuk dicermati, seperti apakah rancangan kapal induk PT. PAL tersebut? Sebelumnya PT. PAL sendiri pernah dua kali merilis desain kapal induk rancangannya, yakni LPH 190 pada 2013 dan LPH 244 pada 2018. Berdasarkan pengalaman panjang PT. PAL dalam membuat kapal jenis LPD, landing platform DOC, membuat pabrik kapal pelat merah ini semakin percaya diri dalam pembuatan kapal militer berukuran besar. Sekitar tahun 2013, PT. PAL memperlihatkan desain kapal jenis LPH, landing perform helikopter, yang dikenal juga sebagai LHD, landing helikopter DOC, atau lah, landing helikopter asal. LPH atau kapal induk helikopter rancangan PT. PAL ini direncakan bisa membawa 8 helikopter ringan sekelas NBO-105. Juga bisa mengangkut tank amfibi dan 1.800 prajurit. Kapal LPH ini tak hanya digunakan untuk menjalankan tugas militer atau perang, namun bisa juga digunakan untuk misi sipil. Digunakan untuk misi kemanusiaan, seperti membawa perbekalan makanan atau bantuan peralatan saat terjadi bencana alam. Dalam keadaan darurat, bisa pula digunakan sebagai rumah sakit terapung atau tempat penampungan atau memindahkan pengungsi yang terdampak bencana. Desain LPH yang ditampilkan pada 2013 ini memiliki Loa, Length Overall, 190 M, Length In Water Lineage 183,54 M, Bread 30,5 M, Draug, Full Load, 7 M, dan Displacement, Full Load, 35.000 Ton. Kecepatan jelajah LPH 190 ini ditargetkan mencapai 15,5 knot dengan jangkauan operasi sejauh 31.484 km. Berselang lima tahun kemudian, PT PAL kembali memperkenalkan desain LPH barunya lebih panjang lagi. Dapat menampung hingga delapan helikopter kelas medium seperti Bell 412. Desain LPH dengan panjang 244 M dipertunjukkan saat Kongres Teknologi Nasional 2018 yang diselenggarakan di gedung BPPT, kini melebur ke dalam Brin. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam hal ini TNI-AL, LPH 244 juga ditawarkan untuk ekspor terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah. Lalu apakah desain kapal induk yang akan diperkenalkan tahun 2023 mendatang adalah LPH 244 atau desain baru sama sekali? Terima kasih telah menonton!